Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pencipta Tanaman Jumpa lagi dengan Ma'e Di video kali ini Ma'e mau bikin POC Pupuk Organik Cair Yang sesuai dengan Standarisasi Pupuk Organik Sobat Mau tau? Ikutin terus videonya sampai habis ya Nah Sobat Cangkang telur itu sangat luar biasa Sekali ya manfaatnya Karena cangkang telur itu sendiri Memiliki kandungan 90-98% Kalsium karbonat Sisanya itu ada 3% Fosfor 3% ada magnesium Besi, tembaga, natrium Dan kalium Itu semuanya sangat dibutuhkan Sekali oleh tanaman-tanaman kita Kalsium karbonat sendiri itu Merupakan unsur hara yang penting Dibutuhkan tanaman Agar tanaman tumbuh sehat Kandungan kalsium yang cukup tinggi Sangat baik dimanfaatkan Sebagai sumber nutrisi bagi tanaman Bagi tanaman Kalsium itu berperan untuk menguatkan tanaman Merangsang tumbuh akar Mempertebal dinding sel tanaman Dan pembentukan biji Dan tanaman yang kurang kalsium Itu akan tumbuh kerdil Bunganya gugur secara prematur Buahnya gagal terbentuk Dan mudah busuk pada pucuk buah Kalsium karbonat ini Tidak dapat larut dalam air ya Sobat Kecuali dengan menggunakan air panas Itu pun memerlukan waktu yang cukup lama Kalsium karbonat mampu larut di dalam larutan yang bersifat asam Nah maka dari itu disini Ma'e akan buat cangkang telur ini Menjadi POC Pupuk organik cair Agar mudah larut dan mudah diserap oleh tanaman Dengan cara dicampurkan dengan EF4 Karena EF4 disini dapat membantu pengurayan si cangkang telur Agar lebih cepat Dan menghasilkan kandungan unsur hara Nutrisi yang sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman kita Nah kita langsung mulai aja Bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair Dari cangkang telur ini Sobat Yang pertama kita siapkan cangkang telur yang udah bersih Ini kulit arinya dibersihkan Dicuci lalu dikeringkan Setelah dikeringkan dihaluskan Kalau ini lebih halus Ini lebih bagus ya Sobat ya Ini cangkang telurnya kita siapkan 20 gram 20 gram aja Lalu kita siapkan gelas takar Ini Ma'e gelas takarnya udah Ma'e isi EF4 sebanyak 60 ml Nah ini EF4 nya ya Dan kita siapkan air buat campurannya Kita siapkan wadah juga nanti buat tempat pupuk organik cairnya Dan buat kita siapkan pengaduknya juga Langsung aja kita mulai disini Ini EF4 nya 60 ml Sobat Kalau 60 ml nanti airnya itu 140 ml Nanti kalau misalnya Sobat mau bikin lebih banyak Bisa dilipatkan aja Kalau misalnya bikin lebih dikit Juga bisa dikurangin Nah setelah itu kita masukkan aja Ini kan udah 60 ml Jadi 200 ml ya Airnya jadinya itu tambahan airnya 140 ml 200 ml 200 ya Sobat ya Nah lalu kita campurkan cicakang telur ini Lalu kita aduk-aduk Ini sangat mudah sekali proses pembuatannya Sobat Ini kalau cangkang telurnya lebih halus Ini lebih bagus Sobat Nah lalu kita tuang di tempat Kalau ada corong bisa pakai corong air Nah kita langsung tutup rapat Nah biarkan pupuk organik cair ini Terurai selama 7 hari Sobat Biarkan tunggu dulu selama 7 hari Di wadah tertutup ini Selama proses penguraian berlangsung ini Tiap hari dilakukan pembukaan Tutup botolnya Untuk airasi dan membebaskan gas Di dalam botol wadah ini Kalau setelah 7 hari Pupuk organik cair ini Bisa digunakan di tanaman hias kita Sangat mudah sekali kan Sobat Pembuatannya Nah ini mae ada yang udah jadi Sobat Jadi yang udah jadi seperti ini Nah ini bisa langsung di aplikasikan Ke tanaman-tanaman hias kita Dan hasilnya itu sangat luar biasa sekali Untuk tanaman hias kita Sobat Nah yang terpenting disini Dosis pemberian bahan-bahannya itu Harus sesuai ya Sobat ya Agar dapat menghasilkan unsur hara Nutrisi yang sesuai Standarisasi kualitas pupuk organik Jadi kebutuhan-kebutuhannya itu Biar pas biar sesuai Dengan kebutuhan-kebutuhan tanaman kita Sobat semuanya bisa langsung Mencoba di rumah masing-masing Kalau ada cangkang telur Jangan dibuang Langsung dicoba Buat pupuk organik cair sendiri Nah mungkin cukup segini Video mae kali ini ya Sobat ya Semoga bermanfaat Untuk Sobat mae semuanya Kalau Sobat mae semuanya Suka dengan video mae kali ini Langsung saja di like Di komen Dan di subscribe Bagi yang belum subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat mencoba Sobat Bye-bye 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 Terima kasih.